Assalamualaikum ketemu lagi di channel saya Khairi Rawankan Medan Sumatera Utara Alhamdulillah buat bapak ibu semuanya Insya Allah semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani Oke di kesempatan kali ini kita mau ngasih makan Magot jadi satu tong ini isinya 20 kilo dan yang ini isinya 10 kilo nih biopon baru yang akan langsung kita tebar dengan Magot besep jadi total satu biopon ini kita tuang dengan pakan 50 kg kurang lebih lah ya lebih-lebih dikit normal lah Oke seperti biasa begitu makan ditebar langsung kita ratakan menggunakan garuan kerasakti deh kerasakti garuan panglima Tian Feng Oke yang langsung dipegang oleh Bapak Agus untuk pemberian pakan Magot besep ini cukup mudah karena pakan yang hari ini kita produksi Alhamdulillah nutrisinya cukup baik sehingga budidayanya cukup mudah hari ini buat teman-teman semakin buruk makanan Magot maka akan semakin sulit budidayanya begitu juga sebaliknya semakin baik makanannya maka akan semakin mudah budidayanya Hai karena kebanyakan hari ini teman-teman yang budidaya itu pemberian makan Magot masih membuat budidayanya itu sedikit repot karena harus sering mangkas yang kedua pemberian pakannya kadang-kadang juga enggak mudah apalagi nyari pakannya jadi hari ini buat teman-teman budidaya Magot ketika memang pakannya itu bisa gratis pakai yang gratis tapi kalau yang gratis tapi susah mendapatkannya ya lebih bagus pakai pakan yang punya nilai ekonomis apalagi hari ini budidaya Magot dengan pakan gratis itu seringkali makanan yang didapatkan sering berubah-rubah akhirnya membuat budidaya Magot jauh semakin lama Oke kita kembali ke laptop Insyaallah ini proses yang hari ini kami lakukan pemberian pakan biasanya cukup tiga kali maksimal Hai normalnya standarisasi yang kami buat itu dua kali tapi ketika bobot ataupun eh kuantiti misalnya contoh satu biopon ini kami panen dengan panenan 50 kg ketika panennya kurang maka karena kami letakkan lagi kami kasih makan lagi tujuannya adalah untuk menghemat bibit karena satu gram itu harus jadi satu kilogram Magot BSF Oke prosesnya seperti ini buat teman-teman semuanya setelah dimasukkan ke biopon benar-benar semuanya harus rata sesuai dengan ketinggian jadi nggak ada makanan yang di sudut banyak di tengah banyak atau di pinggir banyak ada yang tempat yang tipis jadi diupayakan supaya setiap sudut itu atau setiap bagian itu tingginya sama setelah itu nanti akan kita tebar Magot BSF secara merata dengan seperti itu pertumbuhan mereka jauh lebih cepat yang pertama yang kedua pertumbuhan mereka itu serentak yang ketiga ya udah jelas panenannya jauh lebih cepat oke langsung kita ke tahap selanjutnya ketika bioponnya sudah seperti ini buat teman-teman semuanya ini akan langsung kita tebar baby Magot baby Magot rencananya kita akan tebar 50 gram ini karena biopon baru percobaan kita belum tahu apakah 50 gram ataupun 40 gram oke nampaknya Mister Agus Ciwawaw juga belum selesai-selesai juga meratakan daripada makanan Magotnya dan hari ini buat teman-teman sambil kita menunggu Pak Agus meratakan dari biopon ya hari ini kita opening opening buat teman-teman yang belum punya pasar Magot BSF karena hari ini di Sumatera Utara sejauh ini belum ada yang opening untuk menerima Magot dari seluruh kalangan Alhamdulillah hari ini kita mau tim kita mau bukan mitra kita yang penting punya Magot Insya Allah kita terima oke ini Mister Agus udah menyebar baby Magot jadi menyebarnya seperti ini buat teman-teman semuanya penyebaran yang kita lakukan itu bener-bener harus merata jadi tingkat Magot makan itu mudah yang pertama yang kedua ya porsinya sesuai lah karena apabila porsinya nggak sesuai masalah yang terjadi akan pertumbuhannya akan timpang ada yang besar ada yang kecil gitu kita pengennya satu biopon itu pertumbuhannya ya rata oke kita lihat Mister Agus ini ini tadi 10 gram 20 gram sampai nanti 50 gram kita lanjut lagi sambil nunggu Master Agus nyebar Magot hari ini buat teman-teman semuanya di Sumatera Utara ini yang nambung Magot rata-rata orang yang sudah pernah ikut pelatihan nah ditampung produknya atau paling nggak kerjasama pakan orang beli pakan atau beli telur ditampung Magotnya tapi hari ini buat teman-teman semuanya mau teman-teman beli pakan dari mana bukan dari saya atau beli bibit dari mana atau bibit sendiri terserah yang penting teman-teman punya panenan Magot kita terima spesifikasinya Magot umur 18 hari 18 maksimal 20 hari intinya yang kita terima tidak bercampur dengan prepupa satu kilo satu kilogramnya kita tampung harganya 5.500 5.500 ini harga yang sudah saya tanya dengan teman-teman yang hari ini nampung Magot juga di provinsi Jawa Timur Jawa Tengah teman-teman bisa tanya Mas Imam Nyingulele beliau itu nerima Magot di harga 5.500 sampai 5.700 oke kita hari ini mulai dari harga 5.500 karena kita belum tahu Magot yang datang itu masih banyak yang belum sesuai dengan standarisasi kami tapi nggak apa-apa semuanya kita tampung dengan begitu teman-teman yang baru mulai budidaya Insyaallah nggak takut lagi mau jual kemana atau kalau budidaya Magot BSF kira-kira bisa prospek atau nggak Insyaallah hari ini semuanya bisa prospek karena pasar yang Alhamdulillah hari ini tersedia itu kami menampung perharinya 1 ton sampai 2 ton per hari spesifikasinya udah saya katakan tadi Magot yang umurnya 18 sampai 20 hari intinya Magot tidak bercampur dengan prepupa Magot yang disetorkan ke PT kami dalam keadaan hidup packing nanti kalau belum tahu yang packing kami ajari packing dan kabar baiknya lagi buat teman-teman yang sudah setoran ke PT kami selama 3 bulan Insyaallah nanti akan dapat kompensasi jadi ketika teman-teman pengen scale up budidayanya belum punya modal Insyaallah akan kami pinjami modal dan membayarnya dengan menggunakan fresh Magot tapi setelah 3 bulan begitu teman-teman yang hari ini budidayanya masih kecil pengen besari farmnya tapi belum punya modal Insyaallah silahkan store Magot ke PT kami ketika teman-teman mampu setoran minimal seminggu 4 sampai 5 kali Insyaallah ketika 3 bulan sudah setoran ke PT kami akan kami berikan modal jadi ketika teman-teman mas misalnya datang mas saya sudah 3 bulan setoran setiap seminggu sekali minimal 5 kali saya pengen scale up budidaya untuk mencari farm saya tapi saya nggak punya modal kira-kira berapa modal yang akan diberikan PT nanti kita akan berikan sesuai dengan panenan yang disetorkan jadi kalau modal yang diberikan itu dari 5 juta, 10 juta, 15 juta, 20 juta, sampai maksimalnya 30 juta jadi dengan begitu teman-teman Insyaallah budidayanya akan jauh lebih cepat berkembang dan kami tertolong dengan Magot yang teman-teman setorkan oke hari ini Insyaallah info ini bisa berguna bermanfaat buat teman-teman semuanya bagi saya buat data dan teman-teman sebagai bahan perbandingan akankah budidaya Magot atau budidaya yang lain intinya apapun budidayanya tetap mentati Allah dengan cara baginda Nabi SAW Subhanallahumma wabihamdihi Subhanallahumma wabihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih